Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat olah fiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Triya Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas shirat al-mustakim Shirat al-ladhina an'an'ta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walakdal din Radiyitu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabimuhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Waj'alni min'ibadika Waj'alni min'ibadika Sholihin Wa tunalu bihi rraibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Bi waj'i hil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Kulli ma'adumin Anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 4 Subtema 2 Tujuan pembelajaran hari ini Sesuai dapat memahami Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari Nah kita akan membahas tanggung jawab Sebagai warga masyarakat Yang pertama Ada kewajiban, hak, dan tanggung jawab Di lingkungan alam Kewajiban orang terhadap lingkungan alam Yaitu Melestarikan lingkungan Membersihkan lingkungan Memelihara lingkungan Memperindah lingkungan Dan Menjaga Kelestarian lingkungan Hak setiap orang Terhadap lingkungan alam Yaitu Bebas dari pencemaran lingkungan Memperoleh air sehat dan bersih Memperoleh lahan Untuk tempat mendidikan berbagai Perasa rana Dalam mendukung kehidupan manusia Dan menikmati lingkungan segar Nah Tanggung jawab orang Terhadap lingkungan alam Yaitu Memelihara kebersihan lingkungan Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan Menjaga kelestarian lingkungan Dan tidak mengeksploitasi alam secara perlebihan Nah yang kedua Kita akan membahas Kewajiban, hak, dan tanggung jawab Di lingkungan sosial Kewajiban terhadap lingkungan sosial Yaitu Tidak mencemarkan nama baik orang Atau kelompok Kemudian bersimpati Dan berempati kepada orang lain Bersikap ramah Dan senyum Ramah dengan senyum Sapa salam Kemudian melaksanakan tata tertib Yang telah disepakati bersama Dan merawat fasilitas umum Yang disediakan Sekarang kita akan membahas Setiap orang atau kelompok Yang memiliki hak dari lingkungan sosial Yang pertama Mendapat pelakuan yang sama Terkait tata tertib yang dibuat Kemudian mendapat jalan keluar Dari permasalahan yang muncul Akibat perselisian di lingkungan sosial Nah sekarang kita akan bahas Tanggung jawab terhadap lingkungan sosial Yang pertama Menjalin silaturahmi dengan baik Tidak mengganggu hak orang lain Memelihara fasilitas di lingkungan sosial Dan menerima sanksi sosial Apabila melanggar tata tertib Nah sekarang yang ketiga Kewajiban hak dan tanggung jawab Di lingkungan budaya Yang pertama Terhadap lingkungan budaya Setiap orang memiliki kewajiban Melestarikan budaya Memelihara budaya Menjaga kelestarian budaya Dan menjaga keluhuran budaya Hak setiap orang terhadap lingkungan budaya Yang pertama Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian budaya Menyumbangkan pemikiran untuk mengembangkan budaya Menikmati budaya sebagai hiburan Mempelajari budaya Dan mengenalkan budaya bangsa kepada bangsa lain Nah sekarang tanggung jawab orang terhadap lingkungan budaya Yang pertama Melestarikan budaya Tidak merusak budaya Nah sekarang Butri akan membahas tentang Pengambilan keputusan bersama Nah dalam kehidupan bermasyarakat Tentu banyak hal yang harus diputuskan secara bersama-sama Ada beberapa cara pengambilan keputusan Yaitu bisa dengan musyawarah Voting dan aklamasi Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya Kita akan membahas tentang musyawarah Nah musyawarah ini adalah Cara pengambilan keputusan Yang dilakukan dengan menyamakan pendapat Untuk mencapai kesepakatan Nah jika kesepakatan telah dicapai Maka disebut mufakat Itu musyawarah ya Yang kedua voting Nah voting ini cara mengambil keputusan dengan pemungutan suara Keputusan yang diikuti suara terbanyak Itulah yang diambil Yang ketiga aklamasi Aklamasi adalah pernyataan setuju Dari semua peserta yang hadir dalam rapat atau musyawarah Aklamasi terjadi ketika sebuah usulan langsung Disetujui oleh seluruh peserta anggota rapat Tanpa pemungutan suara Sekian pembajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh